Oke selamat pagi teman-teman dan kembali saya hadir untuk menyapa dan menjumpai teman-teman di tempat lokasi saya saat ini ya teman-teman mungkin selama ini ada teman-teman yang bertanya saya lama tidak membuat konten atau untuk berkebun sayur lagi nah sebenarnya ini sudah lama diolah tuh lokasi ini teman-teman seperti dilihat proses pencangkulannya nih sekitar sudah hampir tiga bulan teman-teman nah dalam proses ini waktu pertama nyangkul saya itu jatuh sakit teman-teman jadi eh otomatis saya tidak bisa melakukan kegiatan yang berat-berat dulu ya teman-teman jadi saya biarkan dan selama konten saya tidak ada itulah saya masa pemulihan ya nah disini rencana akan kita tanami terong teman-teman nah ini masih baru habis tangkul belum dilakukan pemberian pupuk dasar ya nah kemarin juga yang terakhir videonya untuk kacang panjang teman-teman nah ini dia nah ini juga akan saya tanami terong tapi tidak dengan melakukan pengolahan lagi langsung saya tanam terong disini terong yang saya tanam disini terong putih ya teman-teman plus yang hijau sedikit karena waktu menyemai terong hijau saya itulah yang jatuh sakit teman-teman jadi terong hijaunya tidak tumbuh dengan maksimal dan inilah persembahan kita teman-teman ada dua versi kalau ini nanti versi yang saya polybag lagi ya teman-teman kalau yang satu itu yang yang ini kita langsung dari potret ya ini menurut saya persembahan juga kurang bagus teman-teman tumbuhnya karena ya untuk perawatan persembahan ini tidak begitu maksimal seperti yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya ya ini tidak maksimal tumbuhnya nah inilah yang akan saya tanam di lokasi kacang panjang yang saya tunjukkan tadi teman-teman nah ini dia ya sekali lagi ini akan kita tanam tanpa melakukan pengolahan lagi olah-lahan lagi langsung kita tancapkan ya teman-teman nanti seperti apa prosesnya nah bisa di teman-teman lihat semuanya kurang maksimal tapi pertumbuhannya bagus teman-teman ini kapasitas sekitar 1000 saya akan menunjukkan ini yang akan kita tanami terong putih juga ini bibitnya sudah ada teman-teman nah ini dia kita buka dulu ya ini lagi persiapan sekitar dua minggu lagi ini akan kita tanam jadi ini persiapan pembitannya yang terbaik ini teman-teman nah karena kita sudah sehat dan ini bukan apa namanya persiapan bibitnya ngaur ya jadi kita tanam daripada sayang ini prosesnya teman-teman akan saya tunjukkan gimana caranya saya menanamnya nih udah saya buat lubang tanam teman-teman kacang panjangnya masih ada rencana nanti kalau pertumbuhannya terongnya bagus nanti ini akan saya bersihkan sebersih mungkin ya teman-teman ini udah saya semprot ini mudah aja kita tinggal melakukan pencabutan Hai ah ini bisa teman-teman lihat ya Hai begini aja teman-teman Ayo kita langsung masuk ke lubang lubang tanamnya biarkan aja dunia kemudian kita akan tambahkan ini teman-teman nah ini ini dia saya suka pakai ini ini pupuk Hai organik kotoran ayam ya kotoran ayam ini ini saya kasih dua genggam Hai dua genggam itu udah sangat banyak temen tinggal dikubur ya nanti siram Hai kenapa saya berani memberikan langsung di lubang tanam karena ini pupuk sudah steril ya temen-temen teman-temen di dalam kandungannya itu kotoran ayam plus sudah ada kapurnya ya nah Hai ada yang udah saya tanam ini yang hijau teman-teman hijau tuh kurang lebih berapa ratus batang tidak banyak Hai ini pembitan yang dulu udah tinggi ini nanti enggak serempak teman-teman saya sih tidak apa-apa lah apa namanya temen-temen tidak seragam dulu Hai yang pastinya itu akan saya buat lebih seragam mohon dukungan teman-teman lagi ya teman-teman supaya saya tetap semangat untuk mengupdate lagi tanaman ini dan info cuaca disini sudah musim kemarau ya ini kutunya udah banyak teman-teman belum disemprot Hai ini baru tiga hari Nah ini kan saya buat di polybag juga teman-teman jadi ini sangat bagus kalau yang di polybag Oke terima kasih teman-teman demikian dulu info dan update-nya hari ini kita akan berjumpa kembali di video saya selanjutnya hai 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 Terima kasih.